Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Malang, Suti Aji. Ditemui di Balai Kota Malang, Suti Aji menyebut capaian vaksinasi di Kota Malang sudah mencapai hampir 60 persen. Total sudah 526 367 dosis yang telah terdistribusikan. Meski capaian hampir 60 persen, namun penerima vaksin bukan hanya warga Kota Malang. Hal ini karena banyaknya warga pendatang di Kota Malang. Suti Aji juga mengaku enggan membatasi warga luar Kota Malang untuk menerima vaksin di Kota Malang. Karena mendapatkan vaksin merupakan hak setiap warga. Karena itulah ia mengajukan penambahan kuota vaksin untuk Kota Malang. Karena jumlah penduduk Kota Malang sekitar 890 ribu warga, ia meminta tambahan dengan melakukan kalkulasi 70 persen dari dua kali jumlah warga, yakni sekitar 1 juta dosis vaksin yang dibutuhkan. KTP-nya ini banyak warga di luar Kota Malang juga hampir separuh. Artinya bahwa 57-60 persen tadi itu akumulatif. Padahal kalau kalkulasi 70 persen dari jumlah penduduk, berarti masih dikurangi yang itu, masih dikurangi yang KTP non-Malang. Berarti gimana Pak? Kan herd immunity itu 70, apakah berarti itu targetnya dinaikin? Ya, 70 warga Kota Malang saja masinya. Nah ini kan kita udah kita pilihkan. Dalam waktu dekat, pemerintah Kota Malang juga mempercepat vaksinasi bagi pelajar. Ditargetkan pelajar minimal SD kelas 6 dan siswa SMP mendapatkan vaksin. Hal tersebut karena rata-rata penerima vaksin mayoritas berusia 18 hingga 30 tahun. Hildar Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur Jawa Timur